Museum Nasional Indonesia, MNI, masih terus mendata kerusakan imbas infedin kebakaran yang terjadi pada Sabtu 16 September 2023 malam, termasuk koleksi kuno. Dalam keterangan resmi yang ditulis Minggu 17 September 2023, pihak MNI berhasil mengamankan koleksi dan benda-benda sejarah yang terdampak. Disampaikan bahwa koleksi hasil repatriasi dari Belanda dipastikan tidak terdampak karena disimpan di lokasi yang jauh dari pusat kebakaran. Adapun, area yang terdampak di bagian belakang gedung A tidak menyebar luas, sehingga ruangan-ruangan lain di gedung A, gedung B, dan gedung C beserta isinya dipastikan aman. Blue AMCB telah membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti hal ini. Karena itu, dalam memastikan keselamatan dan keamanan pengunjung, kunjungan ke museum yang dikenal dengan Museum Gajah ini sementara ditutup sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Mengutip Kemendikbud, museum yang terletak di Jakarta Pusat ini berisi banyak sekali artefak dari zaman kolonial, arka-arca kuno, prasasti, dan barang-barang kuno lain. Seperti yang dikategorikan dalam bentuk etnografi, perunggu, prasejarah, keramik, tekstil, numismatik, ralik sejarah, buku langka, dan benda berharga. Tercatat ada 140 ribu koleksi yang dimiliki oleh Museum Nasional. Koleksi yang menarik adalah patung Berawa. Patung yang tertinggi di Museum Nasional ini, 414 cm, merupakan manifestasi dari Dewa Lokaswara atau Walokiteswara yang merupakan perwujudan bodhisatwa pancaran Buddha di bumi. Patung ini berupa laki-laki berdiri di atas mayat dan deretan tengkorak, serta memegang cangkir terbuat dari tengkorak di tangan kiri dan keris pendek dengan gaya Arab di tangan kanannya. Diperkirakan, patung yang ditemukan di Padang Roko, Sumatera Barat ini berasal dari abad ke-13 sampai ke-14. Museum Nasional sendiri juga tetap eksis melaksanakan berbagai pameran. Terima kasih telah menonton!